Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat podcast Senang sekali kita kembali berjumpa di acara Buka Tutup Sulusel 1 Di sini kita akan buka-bukaan tentang apa saja kinerja dari Dinas Perhubungan Kota Makassar Dan hari ini kita sudah kedatangan dengan sumber kampung yang luar biasa Beliau adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar yaitu Bapak Imanku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar tak Pak? Alhamdulillah baik Alhamdulillah, sehat-sehat Pak? Amin Insya Allah sehat-sehat nih Pak Nah sekarang kita sudah mau mengajak Pak Iman untuk ngobrol dulu sama sahabat podcast yang ada di rumah Sebelumnya ini kita mau mengenal dulu sosoknya Pak Iman Sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang apa saja kinerja-kinerja ini Dinas Perhubungan Pak Pak Iman Hurt pernah menjabat sebagai sekretaris Dinas Perhubungan hingga tahun 2014 Cocok nih Pak? Cocok Kini kembali di Dishub dengan posisi yang lebih tinggi Posisi paling puncak Pak kalau orang bilang Nah sebagai Dishub apa yang Bapak rasakan setelahnya ada mutasi ya Sekarang Bapak duduk ini sebagai Dishub Ya yang pertama sebelum kita bahas ya Terima kasih sosok satu telah memberikan ruang kepada kami untuk saling berbagi pengetahuan dan pemahaman tentang dunia Dinas Perhubungan Apa yang saya ketahui sesungguhnya adalah dari Tuhan Subhanaka ala ilma alam tana Maha suci Tuhan yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu kepada kami untuk bisa diberikan kepada saling Jadi menjadi kadisuk itu lebih daripada amal dan tanggung Karena saya tidak pernah berpikir bahwa bisa menjadi kadisuk Paling tidak harapan orang atau harapan masyarakat bahwa bisa menyelesaikan soalan-soalan minuman dengan berlintas dan kita hadapi bersama Karena ekspektasi masyarakat terhadap keteraturan itu menjadi poin penting di dalam suatu kota dunia seperti kota Makassar Sehingga bisa masyarakat mengikmati jalan itu dengan baik, aman, terkip, lancar dan selamat Disitu poin pentingnya Disitu poin pentingnya Pak Di Nah sebelum kita mencapai sebagai kepala Dinas Perhubungan Pertama Makassar sebelumnya Pak, ini dimana Ki? Jadi karya saya itu saya mulai jadi staff di Kecamatan Kemudian Sekretaris Kamat dua kali Sekretaris Kecamatan Pahuso, Sekretaris Kecamatan Ujung Pandang Kemudian pelaksanaan tugas Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Pandang Kemudian Sekretaris Dispora, Kemudian Sekretaris Dinas Perhubungan, Kasar Perhubungan dan Kepala Dinas Perhubungan beberapa bulan yang lalu Jadi sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satuan Polisi Pak Moperaja Saya 6 tahun disitu 6 tahun disitu, berarti sekitar tahun 2014 2014 Sampai 2021 Dapaknya sebulan sebelum itu 2015 Oh 2015, oke Nah, apakah pengalaman tadi, staff Pembewek itu sangat membantah di posisi TNI sekarang Pak? Paling tidak Berpindah-pindah tugas itu kita semakin yakin bahwa Tidak ada senyap lebih dari kita menikisan daripada bagaimana kita berbuat baik kepada masyarakat Artinya jabatan itu bukan suatu hal yang membuat kita bersebut eksklusif Tapi kita lebih inklusif Artinya, semakin tinggi jabatan yang diberikan Amanah dari negara ataupun anugerah Tuhan Itu lebih daripada bagaimana kita berbuat baik kepada masyarakat Karena, ya, saya tidak mengantarkan diri saya sempurna Tapi, I'm not perfect But I want to do so much Saya akan berbuat banyak Terlebih lagi untuk menyangkut kebetulan masyarakat Karena, tujuan daripada apa yang kita lakukan adalah untuk membuat masyarakat merasa terbantu Atau merasa puas dengan kirir Karena memang negara hadir itu kan untuk mesejahterakan rakyat Kita ada permisi negara Sudahlah, lewatlah masanya Birokrasi itu sebagai hal yang harus diagul-agulkan Tapi kita kan agi negara dan agi masyarakat Bagaimana masyarakat kita memberikan sesuatu yang baik untuk masyarakat Sehingga masyarakat bisa bekerja Mencari kehidupan dan kehidupan lebih baik Sehingga bangsa kita bisa maju seperti itu Jadi, jabatan sebagai kepala dinas peruburan kota makasih itu semata-mata juga untuk mesejahterakan jilai kembali rakyat Ya, absolut, pasti seperti itu Karena, tujuan negara seperti itu Masyarakat, negara dimanapun Itu manutin cara dengan prakteknya Baik dalam segi politik pemerintahan Itu yang berbeda Luar biasa Pak Adis Nah, Pak Adis Sebelumnya kan Satpol, PP Terus sekarang Dinas Kepala Dinas Perhubungan Kepala Dinas Perhubungan Pertama Kasar Oke Dinas Perhubungan Kepala Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Kepala Dinas Perhubungan Pertama Kasar Nah, selama itu kita menjabat 2 bulan Apa itu? Masyarakat, masyarakat Harapan-harapan masyarakat terhadap Keteraturan nauditas kan cukup banyak Iya Artinya, kalau untuk menyebarkan Kira-usaha kita keluar dari tempat ini Sudah terlihat Seperti anak-anak Gepeng Kemudian Parkir liar Kemudian Kendaraan Semraut Parkir liar Tapi kan kita harus mengalami Bukan berarti saya lahir dari kenyataan dan fakta ya Tapi kan situasi kita hampir 2 tahun ini Kita dihadapkan dengan soalan Covid-Covid pandemi Sehingga mungkin Untuk hal-hal lewintas itu Kami agak tidak begitu memperhatikan Tapi bukan berarti kita abai Karena menyangkut tentang aturan makannya Kami berharap dengan Dilaunching-nya Lerda ini Atau dilempar daerah kanin Sehingga dia menjadi suatu Lerda Di dalam ini bisa mengatur Jadi kita tidak perlu lagi mempersoalkan Bagaimana sih menghadapi Dari pada anggar jenima Yang menggunakan bahu jalan Parkir sembarangan Truks corona Tidak teraturan di jalan Lamponen sebagainya Itu diatur dalam Lerda Sehingga ada pajak hukum Artinya legal standingnya itu baik Tujuan daripada legal standing itu kan Bukan hanya sebagai aturan Tapi aturan hanya untuk melindungi Melindungi pemilik usaha terat Melindungi pengusaha di jalan Melindungi juga usaha-usaha Sehingga bisa ada keteraturan Karena negara itu harus hadir Pemerintah harus hadir Mengatur Tidak bisa misalnya pendapat PK5 Hanya kita dengar Tidak bisa hanya pendapat yang pesepeda Kita dengar Tapi kita harus mendengar pendapat Karena semua orang punya kepentingan di jalan Kalau kita berbicara kepentingan di jalan Kan pasti ujung-ujungnya untuk memperoleh kehidupan yang layak Sedangkan negara kan harus menjamin Jadi itulah hak asasi Betul sekali Pak Kadis Pak Kadis Sebenarnya ini permasalahan yang paling mendasar Yang ada di jenis perbuatan itu apa Pak? Ya artinya kalau kita bekerja dengan soalan Jadi ada namanya analisis SWOT Ada strong point-nya, ada witness point-nya Apa itu strong point-nya? Ya strong point-nya artinya apa? Kita bersyukur pemerintah Pemerintah itu memberikan anggaran yang cukup Untuk dinas perhubungan Kemudian kita mungkin tidak terlalu berkendala Pada hal-hal yang teknis Misalnya tentang separator jalan, pelestrian, lampu jalan, sebagainya Lampu lintas Tapi kan kita dihadapkan dengan perilaku di jalan Perilaku di jalan Tapi itu kan perilaku itu kan berhubungan dengan aturan yang baku gitu loh Kenapa? Kenapa kalau kita di luar negeri misalnya Kenapa kita bisa patuh pada aturan lintas Misalnya kita ke suara lain Atau misalnya negara kita sendiri Kenapa di Jakarta kita tidak seenaknya parkir semuanya Artinya apa? Memang dibutuhkan juga Melakukan pendekar yang terhadap kepatuhan lintas Karena pendekatan sociologis boleh Kemudian budaya boleh Dan kemudian pendekatan mereka hukum Yang terakhir bahwa ada sanksi Sejauh ini bagaimana nih pendekatan tak ke masyarakat? Ya makanya Masyarakat kita kan sebenarnya masyarakat yang patuh pada prinsip Tapi pendekatan itu harus lebih persuasif Jadi karena Anak-anak Makassar itu kan Adrenalnya cukup tinggi Nah kalau kita arah kejur kepada hal yang baik Tentu mereka bisa menerima Nah makanya dibutuhkanlah Apakah dengan pendekatan persuasi humanis Yang lebih smooth Sehingga mereka bisa paham Dengan pendekatan-pendekatan itulah Kita berusaha untuk meyakinkan Bahwa apa yang kita lakukan semata-mata Untuk keselamatan kita semua Untuk menggunakan helm Kadang balap-balap di jalan Kita memberikan tempat untuk mereka Menggunakan apa Kalau dia suka balap motor ya carikan tempat Jadi ini kan bentuk Ya ini kan ekspresi Kalau dia suka main misalnya ekspeda Kita kasih di jalan gitu Karena mengancap keselamatan diri sendiri dan orang lain Itu yang saya maksud Jadi kesadaran itu kan susah Karena berhubungan dengan nalap dan pemikiran yang baik Jadi bagaimana pendekatan tak ini Ya makanya pendekatan itu bentuk seperti ini Ada ini tidak ada yang memberikan sosialitas Edukasi Karena negara hadir itu bukan hanya Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Kalau dia cerdas Dia bisa menerima masukan-masukan yang baik Sedangkan masukan yang tidak baik mereka terima Ya kan masukan yang tidak baik yang viral Jadi dia tidak terima Apalagi kalau yang baik Artinya dibutuhkannya pendidikan yang usia dini Diberikan pemahaman Misalnya di tempat lain Itu ada namanya Taman lalu lintas Kemudian diajarkan ketika meninggalkan rumah Jangan balap-balap motor Ini kan harus dimulai seperti itu Jadi makanya pendidikan Itu hal yang mutlak Kita belajar dari China misalnya Bukan hanya hal yang penting Hal yang mutlak Dan kewajiban Makanya orang Islam mohon maaf Itu disebut Artinya kewajiban kita untuk menuntut ilmu Karena dengan menuntut ilmu Kita bisa memperbaiki kehidupan kita Menuntut ilmu kita semakin tahu Bahwa Tuhan itu maha amun dan maha kuasa Dengan segala ciptaannya Bukan berarti kita menuntut ilmu bahwa kita meredakan ilmu Tidak Kita semakin sadar dan yakin Bahwa Tuhan telah menciptakan Segala isi yuminya ini Untuk ditempatkan dalam baik Tapi selalu kita bersyukur kepada Tuhan Atau saya mengatakan dalam surat teman Waliya iya Allah Yurabi di mana Itu kasih sebar Nikmatnya mana lagi yang Tuhan tidak diberikan Itu telah diberikan Itu kan menyakinkan kita Bahwa Di dalam kita berpikir Kita menggunakan pemikiran kita Artinya Put your brain Not only your head But put your brain In your heart Letakkanlah Otakmu itu bukan hanya di kepala Tapi di hati Karena kau hanya di kepala Saatnya kita mengabaikan Bahwa kita ini Manusia kiptaan Tuhan yang fakir Yang maha kaitanlah Tuhan Jadi kadang-kadang kita juga Pake hati Iya 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 Karena Hati itu Adalah Esensial Jadi orang mengatakan Banyak orang Kenapa dia berbuat lalim atau jahat Karena mata terbuka Telinga terbuka Tapi hatinya tertutup Bagi hati yang tertutup Sangat berbahaya Jadi makanya kita mau buka hati Bukan lagi dalam arti yang positif Positif Ya Nah tadi juga sempat Kita katakan Adrenal ini Anak-anak Makassar itu sangat tinggi Iya Saya juga pernah mendengar itu Anak-anak Makassar mengatakan Peraturan itu dibuat untuk dilanggar Ya Bagaimana kita menyikap Tidak apa itu kan pendapat Pendapat Ya artinya Artinya Kalau sudah Kalau kamu tidak melanggar Tidak susah bikin aturan Iya Bisa kan bisa balik seperti itu Tapi itu kan Termasuk kreatif Menggolak balikan Tesa seperti itu Tapi itu Ya tidak apa-apa lah kita Karena itu kan pendapat Yang jelas bagaimana Negara itu hadir Pemerintah itu Bisa dipercaya Jadi negara hadir itu Bisnis of trust Bisnis kepercayaan Kalau masyarakat tidak percaya Biasanya itu distrust Itu disobiliensis Iya Kalau dia tidak percaya Maka dia Anggap membantai dari aturan Tidak patuh Jadi bentuk ketidakpatuhan Itu adalah bentuk Perlawanan Ketidaksenangan Dupada pemerintah Ini adalah teori ya Saya tidak mengatakan Kalau di Makassar tidak ditolong Bukan di Makassar berarti Bukan di tempat lain Oke 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 Nah Pak Kadir Tadi dikatakan banyak sekali Permasalahan-permasalahan Yang mendasar yang ada di Facebook Iya Selain tadi Kita sudah singgung Ada parkirian Ada Ada jalanan Ini apa-apa saja lagi Pak Jadi Termasuk Mengatur Bagaimana Jalanan operasional Ini yang lagi 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 viral itu Mengenai Truks beroroda Truks beroroda Truks beroroda Truks beroroda itu Truk woulda pun Truks rock tour Truk rantap atau truk kontainer Yang Menurut beberapa pendapat itu Menghempurkan kormatan jiwa Itu kita harus akub Karena jumlah itu ribuan medication Dah lebih hampur 2 ribu truck Makassar Itu berhasil men-transpor barang itu adalah hal-hal yang esensial jadi mereka juga itu truk-truk yang besar itu sangat berhubungan dengan kemajuan kota karena itu yang bangun rumah sakit, bangun rumah ibadah, bangun sekolah jadi harus bawa materialnya tapi di sisi lain, mereka juga harus patuh pada aturan untuk tidak orang lain menjadi korban jadi kepatuhan pada aturan itu menjadi salah putlar pengaturan ini dibuat dalam perda, supaya mereka juga terjamin dalam melaksanakan kelihatannya yang lain juga terjamin, jadi sama-sama dijaga sama-sama disalim menjaga disalim menjaga, karena menyambut tentang keselamatan dan nyawa seseorang bagaimana truk-truk yang saat itu dilengkapi dengan gun drill di samping jadi diatur dalam perda yang sudah diatur di dalam perwali sekarang kita mau upgrade lagi masuk perda sementara ini dengan komisi A, Bapak Samsunin Raga itu kita bergaya sama dengan asociasi kumusantra dan beberapa stakeholder terlibat baik para transport ekspertis itu memberikan semacam kayak nasihat atau advice untuk bagaimana menata kota ini dengan baik karena memang ada institusi yang dibentuk untuk mengatur tentang bagaimana laluin task operasionalnya supaya ini terjadi sinkronisasi antara kegiatan-kegiatan lalu lintas yang berhubungan dengan kelahiran lalu lintas oke, tadi sudah disinggungi juga sama Pak Hadis kalau semuanya sudah diatur di perwali termasuk berarti jam operasionalnya jam operasionalnya sebenarnya jam operasionalnya itu gimana Pak? jam berapa? ini kan sebenarnya kita mau hidup bicara saya tidak mengatakan, begini ya tanda kutip ya saya tidak pernah mengatakan kalau ada truk melanggar itu merupakan representasi dari sekolah kegiatan saya lebih banyak sifatnya itu case in case, kasus per kasus artinya, bahwa pelanggaran pribadi ini tidak mengatakan bahwa yang lain juga telah langgar diantaranya mereka itu menanggar jauh persumahan diantaranya, tidak semua tidak semua, tapi jangan sensitif tapi karena namanya OVNU kalau misalnya anggota saya melanggar, kan saya juga harus tersinggung karena saya tidak risuh, tapi tidak ada tindakan saya untuk menyampaikan bahwa jangan kamu ulangi nah inilah yang seperti ini yang kurang dipahami bahwa seolah-olah dia ingin membela bahwa ini kan tidak usah kalau memang fakta dan nyata bukan hoax terbukti dari hasil analisa dan kegiatan kepolisian bahwa betul dia melanggar, dia harus diterima bahwa itu anggota saya yang sampai ada permulaan maaf karena bukan justifikasi untuk mengatakan, bukan tanggung jawab saya karena saya berani mengakui kesalahan ya, makanya mengakui kesalahan dan mereka bukan hal yang memalukan tapi itulah suatu bentuk bahwa seolah ini mempunyai harga dan kehormatan mengakui kesalahan dan berjadi tidak mengulangi lain kesalahannya cuma itu, sifat itu itu sifat kita, sifat kita, sifat V jadi sebenarnya jam berapa ini? kalau jam tergaliensi itu kan nanti setelah jam B, mau berundi jam 5 sore? iya, sampai malam jam 10 malam kemudian kalau kontener pengangkut keperluan pendasar yang disebut kritika atau esensial itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore jam 9 pagi sampai jam 5 sore jam 5 sore tapi lewat itu, kesempatan lagi truk galian C jadi gantian? gantian karena kalau bersamaan semua masuk yang galian C ya pasti macet tapi saya tidak mengatakan juga apakah kalau galian C sama truk 10 orang pengangkut barang itu tidak macet kan benar-benar itu juga artinya apa? kebenaran truk itu berdampak pada semua baik di jalan, baik pengguna jalan yang lain karena jalan itu bukan hanya milik truk maka harus dipilihkan juga yang lain atau di jalan itu bukan milik ruang dua ya harus dipilihkan juga mobil artinya apa? jalan itu untuk semua kendaraan tapi untuk mengatur itu setiap kendaraan harus paham bahwa motor harus jalan di sebelah kiri truk harus melengkapi peralatannya untuk tidak mengganggu orang lain misalnya truknya pengangkut bahan galian C ya dibungkus dong biar debunya tidak kena yang belakang beginilah semua jadi aturan-aturan dasar yang saya minta untuk dipatuhi itu saja tapi kenapa ini pak? masih seringkali kita lihat itu di jalan yang tidak seharusnya ada di siang hari tapi lewat di siang hari yang seharusnya dilengkapi itu semua seperti tadi kita bilang harus dibungkus tapi terkadang kita lihat di jalan sampai mengganggu tidak ada yang... apa jawabannya? ya kenapa ini? sudah ada yang namanya narkoma, hukuman mati, korupsi di utama kenapa saya ada korupsi? dan masalah narkoma kan sama jawabannya artinya kita sebagai di suq tidak mengatakan bahwa masyarakat tak akan patuh tidak kehadiran kita itu bahwa agama lahir itu pak karena mereka sudah tahu banyak orang melanggar di suq ada itu karena ada masalah pemerintahan itu hadir karena ada masalah sehingga harus ada pemerintahan karena dulu masyarakat kita itu bersuku-suku punya penda sendiri tapi melihat karena susah menyelesaikan makanya mereka minta kepada seorang rada untuk mengatur ke semuanya jadi itulah namanya teori kontrak sosial atau do kontrak bahwa sebagian masyarakat memberikan keuanganannya kepada negara untuk diatur jadi makanya kenapa harus diatur? karena susah diatur ya makanya kalau dikanya susah gini pak? makanya kita bilang kenapa melanggar? ya karena dia melanggar makanya saya harus datang mengatur kalau tidak ada yang seperti itu untuk apa saya mengatur tapi saya yakin dan percaya dengan turnian kita dan pemerintahan kita saya rasa bapak wali kota sudah berusaha bersama pemerintah membangun bagaimana kota ini karena kalau lancar semua kan bermanfaat atau bernikmat pada kita semua coba kalau misalnya majid jalanan kasihan kan yang penjual-penjual yang menjual kendagangan yang terbatas dan bagaimana kalau orang sakit mau pergi ke rumah sakit kasihan atau mau ke bandara harus majid tapi kita bersyukur ya makasar ini jauh makanya makasar ini tidak pernah terjadi namanya apa? macet tidak ada kata macet terjadi perlambatan karena kita punya nilai itu masih bukan satu gitu lho bukan seperti di Jakarta yang berhenti total kita ini mungkin berhenti karena ada yang punya kalau di Jakarta memang macet macet total ada yang pendatang penduduk tidak karena jumlah perut dan jumlah kendaraan kendaraan kita kan hampir 2 juta sedangkan kendaraan kita tidak seberapa panjangnya iya luar biasa Pak Gadis saya sampai dengan Pak Gadis menjelaskan ini ya tidak karena saya juga suka karena anak hos itu luar biasa memancing saya tumbuh dan segala apa yang saya ketahui makanya tadi perjawabannya itu bukan nanya jawab tapi berbagi pengetahuan iya jadi bagaimana begini Pak Gadis supaya kan kita bilang saya hadir ini karena ada yang mau langgar karena tidak ada yang melanggar untuk apa saya harap iya jadi begini artinya bagaimana kita menurunkan jadi kita maaf bahwa bukan menertikan bukan mengintipi lebih daripada bagaimana menimbulkan kesadaran masyarakat bahwa berlalu lintas yang baik patuh pada aturan itu untuk kepentingan kita semua teman-teman polisi itu hadir bukan untuk membuat kita sulit tapi kita bagaimana kita lancar semua tapi kan yang namanya masyarakat tidak paham pada hal-hal yang baik ketika lampu merah mati ini sup kenapa tidak kesenjara padahal padahal mereka tidak tahu bahwa jalanan itu terbalik ada jalan kota jalan provinsi dan jalan negara saya pun pribadi karena jalan provinsi itu yang menghubungkan antara dua kabupaten jalan negara itu yang menghubungkan dua provinsi jalan semua itu bisa provinsi lain berarti jalan negara misalnya jalan alaudin jalan nusantara dan provinsi itu yang mungkin menghubungkan antara dua kabupaten misalnya jalan jalan selirman jalan negara itu jangan karena dua kabupaten dan mengasar inilah mengenai piranti atau instrumen yang ada di jalan itu menjadi tanggung jawab masing-masing wilayah misalnya jalan petaradi itu tanggung jawabnya nasional kalau lampunya padang jangan mentang-mentang mati lampu kiri mati mobilitasnya ini di sub tabi atau misalnya di jalan sedirman itu provinsi punya tadi bukan berarti karena provinsi punya tapi saya sudah menempatkan anggota saya untuk mengatur tapi kan ruas jalan berapa ribu anggota saya cuma 400 jadi makanya saya bilang tidak mungkinlah polisi bisa menangkap semua kendaraan tidak mungkin atau tidak mungkinlah semua bisa menyelesaikan makanya dibutuhkan kesadaran-kesadaran makanya ada yang sedia makanya dengan ini luar biasa percakapan ini di skursus ini memberikan edukasi dan sosialisasi bahwa kita perlu sadar lah kita mulai untuk sadar ya sekarang pertanyaannya bagaimana perasaan kita kalau kita bawa kendaraan kita punya SIM bagaimana perasaan kita kalau kita bawa kendaraan ya plat nomornya sudah mati kita kan tidak tenang kita butuh tenang kesadaran-kesadaran ini dimulai dari pemikiran pemikiran yang logis yang memahami bahwa aturan hadir itu untuk kepentingan kita bukan untuk kepentingan siapa-siapa Tuhan memberikan aturan untuk kepentingan umat supaya dia mengikuti yang mana yang benar dan yang mana yang salah seperti itu nah Pak Aisyah pernah juga saya membaca ini di salah satu media online yang ada di Makassar katanya itu dianggap itu memburu nomor satu pada kecelakaan satu lintas ya itu tidak begini begini media itu juga kita harus lakui bahwa dia juga tidak serta mereka memasukkan berita itu tanpa kajian karena mungkin yang berbicara itu expert makanya ya kalau mau tersinginkan tersinginkan seorang pelaku pelaku atau seorang yang punya kompeten atau stakeholder jangan ngeliat diundi kritik karena bulian makian dan pujian itu itu hak prerogatif orang masyarakat kamu tidak bisa mewajibkan masyarakat untuk mengapresi saya saya tidak bisa saya juga tidak bisa mewajibkan masyarakat untuk membuli saya atau memandang remeh saya tapi semua itu penghargaan, pujian, apresi saya itu hak prerogatif orang makanya kalau mau dipuji berbuat baik kalau mau dipulih silahkan dengan berubatan yang sempurna jadi seperti itu jadi makanya kalau memang argumentasi itu tidak benar digaub dengan argumentasi bukan dia bilang ah ini menjatuhkan saya tidak mudah kita mengutapini hitamkan orang makanya saya tidak ada mungkin tapi apa yang kamu bilang itu pak truk salah satu penyebab kejalanan saya rasa harus suatu fakta itu kan harus dibuktikan dengan bukti yang pilih kan mudah sekali dibuka aja berapa truk di kota makasar selama misalnya 10 tahun terakhir berapa kali kejadian dan berapa yang meninggal dibanding dengan kendaraan dan bukan truk disitu saja fakta kan tadi bisa dipungkir datanya kan ada di kompulisian ya disitu saja tapi saya berfikir bahwa seorang expert atau media membuat kata tersebut itu berdasarkan dari hasil kajian dari bukti empirik yang dia telah analisa dengan baik makanya media itu harus punya fungsi memberikan informasi yang benar dan jujur dan adil informasi yang bukan poaks bukan poaks makanya dia tidak mungkin menyampaikan itu kalau tanpa fakta dan data di lapangan seperti itu nah pak kadis ini kan juga tadi kita katakan kalau misalnya tidak disalua bukan semua yang apa namanya seru sampai truk ini jangan karena ada satu orang oknum di pemerintah kota berlebihan kejahatan dan korupsi terus kita menjastifkan semua semuanya seperti itu ya kan kita lebih mengatakan bahwa ketika ada seorang melanggar jangan kamu tanya orangnya dari mana apa agamanya apa suku itu itu tidak boleh seperti itu tetapi kita tanya sebagai pribadi yang melanggar pribadi yang melanggar itu itu syarata begitu pun kalau misalnya ada anggota yang melanggar kita panggil personalnya artinya silahkan dan saya akan mengatakan kalau anak buah saya melanggar saya tidak mau bela kenapa harus bela kalau nanti salah ya kita berlidik karena supaya kita disikirim nanti nanti kita bilang lagi orang teman-teman dengan remaja jadi kita tidak pernah menyentuhi seseorang yang berbuat jahat tapi kita harus memahami lihat tapi kita tidak bisa menyalahkan institusinya sepenuhnya tapi kan biasanya itu menarik kalau dia bilang seorang yang bukan PNS ditemukan narkoba mungkin tidak menarik tapi kalau dia bilang PNS atau dia bilang seorang pengam yang ditemukan narkoba atau mengisapnya itu makanya hati-hati jadi orang besar kalau orang besar pelanggaran ini menjadi pelanggaran besar tapi kalau orang besar tapi kalau orang besar besar tapi biasa biasa saja tidak biasa, tidak biasa tidak biasa, tidak biasa kalau ada jabatan kalau ada kesempatan karena yang digari kesempatan itu bukan kasusnya jabatan jadi korban kadang-kadang karena kasus tapi itulah fakta bahwa jabatan itu harus dijaga dengan baik karena kalau dijaga dengan baik itu kan paling tidak kita butuh seluruh itu ada karena sekarang kan susah tanggung jawab jadi setiap pemimpin itu punya tanggung jawab dan pertanggung jawabannya itu bukan hanya di dunia tapi di akhirat jadi namanya pemimpin itu berat makanya kita selalu mendoakan kepada pemimpin karena tanggung jawabnya berat iya nah Pak Adis bagaimana nih sekitar sebagai Pala Bidens Penhubungan bagaimana kita lalu lintas yang ada di Kota Makasih ya bahwa ini bukan hal yang baru bagi saya kita harus melibatkan semua stakeholder kita bisa melibatkan teman-teman populusian teknik politik masyarakat media kemudian para ekspert transportation ekspert di sini kita melibatkan semua mahasiswa kita melibatkan semuanya semuanya harus karena semuanya harus karena semata-mata ini semuanya digubatkan ke dinas perhubungan tidak apa-apa lah kalau saya digubatkan karena saya stakeholder ya tapi paling tidak kita sama-sama tidak bisa bangsa ini tugas kita semua tidak bisa mengatakan bahwa saya lebih hebat karena kita dibangun dengan perbedaan karena perbedaan itu kekuatan karena perbedaan kita jadi satu kalau kita kalau mau kuat kita harus bersatu kalau kita bersatu kita bisa kuat iya kembali lagi nih kita bahas masalah truknya ini Pak yang lagi viral ini dikontok kata nah Pak Kadis ketidak efektifan jam operasional truk pasti berdampak pada larut lintas salah satunya kemacetan betul 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 ya makanya kita harus merekayasa seperti apa itu kita merekayasa misalnya yang tadinya untuk masuk ke dalam kota Makkastra itu banyak sekali jalan dilewati sekarang kan sudah tidak perlu lagi kalau kita lewat landak baru misalnya kita langsung masuk aja pertanyaannya masuk tol jadi jalan untuk antar kota dalam provinsi itu sudah ada jalan alternatif yang bisa mengurangi kemacetan kalau selama ini kan mobil truk itu masuk ke jalan-jalan kota nah dia langsung masuk ke provinsi atau jalan-jalan itu jadi seperti itu caranya yang kedua termasuk truk-truk kontenher yang dulunya jasa lewat Andi Tondo Alawin sekarang kan sudah langsung masuk ke jalan tour masuk lewat pelabur dan langsung ke Mesantara jadi tidak boleh masuk kota akhirnya saya maksud bahwa dengan adanya infrastruktur jalan jalan melayang dan sebagainya itu kan ada kemudahan bagikan untuk mengatur lebih baik kedua lebih himat ya kedua lebih himat tidak mati jarak tapi mereka tahu jangan sampai diri makan bayar tol itu lagi masalah tapi tidak ada masalah mungkin saya pikir penguasa truk sudah paham dan bisa saja juga mungkin diberikan dispensasi kita pikir negara kan harus hadir menyelesaikan masalah-masalah individu orang karena yang namanya situasi pendirikan agak agak perat dan agak sulit iya nah Pak, sebelum kita menutup ini mungkin ada pesan-pesan tak dulu untuk persyarakat Ketama Kasar ini biar tertip ke berlalu lintas biar angka kecelakaan di lalu lintas ini sudah terkurang ke dimangasar Pak seperti apa? khususnya anak muda-anak muda ini Pak yang pertama bahwa kami hadir itu demi keselamatan kita semua patuhi aturan lalu lintas jaya keselamatan menggunakan helm dan yang terakhir terima kasih kepada sukses satu atas kesempatan yang diberikan kepada kami mendidik memberikan informasi penatuan yang baik kepada masyarakat tentang bagaimana Kota Makassar berbenah kiri menuju Makassar dan juga harapannya ke depan harapannya masyarakat Kota Makassar ya bisa menjadi bagian esensial dan penting dalam menentukan masa depan Makassar dengan berbagai macam kreativitas yang diberikan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih untuk sahabat-sahabat podcast yang sudah menyaksikan video ini jangan lupa like videonya komen, share, dan juga subscribe sampai ketemu lagi di Buka Tutup selanjutnya terima kasih 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 terima kasih